Saat ini pengurusan paspor bisa dilakukan hanya dalam waktu sehari. Hal tersebut merupakan inovasi dari kantor imigrasi kelas 2 Tarakan. Program tersebut dinamakan layanan paspor sehari selesai atau yang disingkat larisai. Inovasi ini dilakukan salah satunya bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Kantor Imigrasi Tarakan, Andi Mario melalui Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Daniel Matserinto, mengatakan Adapun pelayanan larisai yang dibuat pihaknya akan dilakukan langsung di rumah pemohon. Dipastikan paspor akan selesai dalam sehari dari prosedur sebelumnya yang memakan waktu hingga 3 hari. Inovasi pelayanan itu dilakukan juga untuk memudahkan masyarakat yang punya keperluan mendesak. Adapun syarat yang dilakukan, dalam pengurusan paspor melalui layanan larisai sama dengan persyaratan pada umumnya. Karena sistem yang cepat, maka untuk pengurusan paspor dalam sehari ini akan ada biaya tambahan. Namun biaya itu sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang perubahan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Namun layanan ini baru berlaku di Kota Tarakan saja. Bahwa sebenarnya prosedurnya adalah 3 hari penyelesaian. Tapi kita membuat satu prioritas untuk masyarakat yang membutuhkan. Tapi dalam layanan ini ada ketentuan lain. Jadi masyarakat bisa dilayani dari jam 7.30 sampai jam 13.00. Setelah jam 13.00 tidak bisa dilayani karena ini harus ada verifikasi data kan. Nah itu batas waktunya sampai jam 1.00 lah. Bagaimana masyarakatnya berkomunikasi dengan BAPI? Nanti kita ada website, melalui website kita, ada melalui nomor telepon kita, media sosial kita. Ada melalui nomor telepon yang bisa kami dapat hubungi. Nah tapi ini layanan suatu hari ini ada BPP-nya.